Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang materi tetapan kestimbangan KP dan hubungan KP dengan KC Masih dengan saya, Ibu Angraheni Miria Sari Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Kita akan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran problem-less learning Kita akan menganalisa tetapan kestimbangan parsial KP berdasarkan hasil pengamatan dan hubungan KP dengan KC Yang keempat, kita akan menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kestimbangan konsentrasi atau KP dari data suatu reaksi Perhatikan gambar berikut Ini adalah gambar bagaimana gas amonia itu dia terbentuk Nah, gas amonia itu merupakan senyawa nitrogen yang banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk urea dan zeta Serat sintetis dan bahan peledak TNT atau trinitrotoluena Kemudian, pembuatan amonia yang dikemukakan oleh Fritz Haber pada tahun 1905 Ini membuktikan bahwa amonia itu dapat dihasilkan Nah, nama dari proses pembuatan amonia itu adalah proses Haber Reaksi yang terjadi adalah kestimbangan antara gas nitrogen, gas hidrogen, dan gas amonia Yang ditulis sebagai berikut Gas amonia direaksikan dengan 3 molekul gas H2 Menghasilkan 2 molekul gas amonia Sehingga terbentuk delta H itu negatif 92 kJ Sedang proses pembuatan amonia itu diawali dari gas nitrogen Diperoleh dari hasil penyulingan udara Dan gas hidrogen Diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam dengan air Tekanan parsial suatu gas itu adalah tekanan yang akan dimiliki Jika suatu gas mengisi suatu wadah tanpa ada zat lain Tetapan kestimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP Itu adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas Hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas perreaksi Setelah itu masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya Pada kestimbangan homogen dalam bentuk tekanan Untuk reaksi antara A dan B Menjadi gas C dan D sesuai dengan reaksinya Saya contohkan sebagai berikut Gas A dia direaksikan dengan G Gas B itu akan menghasilkan gas C dan gas D Nah M dan N, P, Ki ini dia adalah koefisien Dari senyawa reaksi dan senyawa hasil reaksinya Maka nilai KP itu dia dapat dituliskan Bahwa KP sama dengan tekanan C pangkat T Dikali dengan tekanan D pangkat Ki Dibagi dengan tekanan A pangkat M Tekanan B pangkat N Dimana P dari gas A itu adalah mol gas A Dibagi mol seluruh gas dikali P totalnya Untuk P gas B, P gas C dan P gas D itu rumusnya sama Tinggal A ini diganti dengan B C nya diganti dengan Untuk C dia diganti dengan C Begitu ya Nah, maka dapat diperoleh suatu asumsi bahwa Pada kestimbangan heterogen dalam bentuk tekanan Keterlibatan dari zat dengan fase padat itu dia diabaikan Kenapa? Karena tidak berperan dalam pembentukan tekanan total Untuk menentukan KP tekanan gas Dapat dinyatakan dengan cm Hg atau atmosfer Deraja disosiasi atau dilambangkan dengan alpha Itu adalah dalam suatu reaksi pengurean yang juga merupakan reaksi kestimbangan Reaksi yang berada di ruas kiri anak panah habis Sehingga reaksi mempunyai harga yang menyatakan Berapa bagian zat yang bereaksi atau terurai Hal ini disebut sebagai derajat disosiasi Yang dilambangkan dengan alpha Nah, nilainya adalah Alpha itu sama dengan jumlah mol zat yang terlarut Dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula Contohnya sebagai berikut Ketika 0,06 gas asam iodida Dia terurai memakai reaksi Asam iodida terurai menjadi gas hidrogen dan gas iodida Pada saat terjadi kestimbangan Terdapat 0,04 mol gas hidrogen iodida Kalian disuruh mencari Harga KC Jika volume ruang itu 1 liter Kemudian harga derajat disosiasinya Atau HI-nya Kemudian gas Harga dari KP Jika P totalnya itu 3 ATM Nah, langkah pertama itu adalah Kamu buat dulu Reaksi setaranya Jadi buat reaksi setaranya Karena disini gas H2-nya itu H-nya ada 2 I-nya ada 2 Berarti disini molekul HI-nya itu diberi 2 Setelah itu Masukkan mol mula-mula Mol mula-mula dari asam iodida Itu adalah 0,06 mol Langkah selanjutnya adalah Kamu masukkan 0,04 terlebih dahulu Setelah itu kan diketahui bahwa 0,6 itu dikurangi berapa Biar ketemunya 0,04 Maka ketemu Berarti terurai-nya itu adalah 0,02 Karena koefisien asam iodidanya 2 Hidrogennya 1 Maka ketika 2 yang terurai 0,02 Berarti ketika koefisiennya 1 Maka 0,01 Kemudian gas iodidanya juga 0,01 Karena koefisiennya 1 Jangan lupa ketika di sebelah kiri Anak panah itu dia terurai itu Dia berharga negatif Kemudian gas hidrogen dan gas iodida Itu karena dia berada di sebelah kanan Anak panah Maka harganya positif Nah selanjutnya Setelah kita tahu harga molnya Maka kamu cari bahwa KC itu sama dengan H2 dikali I2 Dibagi dengan HI Pangkat 2 Masukkan angkanya Sehingga diperoleh 0,01 dibagi 1 Dikali 0,01 dikali 1 0,04 dibagi 1 Kuadrat gitu ya Angka satunya dari mana Angka satunya itu dari 1 liter Karena Konstanta konsentrasi Berarti kita harus mencari konsentrasi Masing-masing senyawanya Karena ini baru diketahuinya mol Maka rumus konsentrasi adalah Molaritas sama dengan Mol dibagi dengan volume Gitu ya Sehingga ketika dihitung Itu berarti ketemunya 0,01 Pangkat kuadrat Dibagi dengan 0,04 Kuadrat Sehingga diperoleh KC Sama dengan 1 per 4 Nah yang B Itu ketika dia ditanya Deraja disosiasinya Maka Tadi yang terurai Gas asam iodidanya Adalah 0,02 Mol zat mula-mulanya 0,06 Maka diperoleh Deraja disosiasinya adalah 1 per 3 Kemudian Yang selanjutnya Adalah mencari tekanan Dari asam iodida Rumusnya Mol HI Dibagi mol totalnya Dikali P total Maka diperoleh 0,04 Dibagi 0,06 0,06 Ini didapat dari mana? Dari yang Sisa Mula-mula Sisanya Jadi HI Itu tadi 0,04 I2 0,01 H2 0,01 Sehingga Kalau ditotalkan Adalah 0,06 Mol Gitu ya Kemudian Dikali dengan P totalnya P total 3 Berarti sama dengan 2 Atm Kemudian Untuk PH2 Itu Mol H2 Dibagi dengan Mol total Maka 0,01 Dibagi 0,06 Dikali dengan P totalnya Dikali 3 Maka ketemunya Setengah Kemudian Karena Mol I2 Dan mol H2 Pada saat setimbang Itu sama Maka harga P dari H2 Dan I2 Itu pasti Sama Setengah Nah Selanjutnya Akan diperoleh Bahwa Rumus KP Itu adalah P dari H2 Dikali PI2 Dibagi dengan PHI Kuadrat Itu maka Setengah Dikali setengah Dibagi 2 kuadrat Maka diperoleh 1 per 16 Nah Sekarang kita Masuk ke Materi berikutnya Yaitu Hubungan KP Dengan KC Hubungan KP Dengan KC Diawali Dari Dua ilmuwan Norwegia Pada Tahun 1864 Yaitu Keto Gulberg Dan Peter Wage Berhasil Merumuskan Hubungan Antara Konsentrasi Zat-zat Yang berada Dalam Keadaan Setimbang Hubungan Antara Konsentrasi Zat-zat Yang berada Dalam Keadaan Setimbang Oleh mereka Itu dinyatakan Sebagai suatu Besaran Yang disebut Dengan Tetapan Kestimbangan Nah Besaran Tetapan Kestimbangan Itu tergantung Pada apa Pada Suhu Dan Konsentrasi Zat Maka Tetapan Kestimbangan Itu dapat Dinyatakan Dalam KC Dan KP Tetapan Kestimbangan Dia dilambangkan Dengan KC Maka Dia menyatakan Bahwa Tetapan Kestimbangan Yang berdasarkan Konsentrasi Zat Ini dia Hanya berlaku Untuk Zat-zat Dengan Fase gas Dan Larutan Atau Aquase Sedangkan Zat Yang berfase Padat Atau Solid Dan Liquid Atau Cair Tidak Disertakan Kenapa Karena Memang Tidak Disertakan Karena Persamaan Kestimbangan Itu hanya Untuk Fase Gas Dan Fase Aquase Kemudian Tetapan Kestimbangan Dalam Wujud Gas Jadi KP Tetapan Kestimbangan Dapat Dinyatakan Dengan KP Nah Merupakan Apa Dia Berdasarkan Tekanan Parsial Atau Pressure Nah Contohnya Pada Reaksi Berikut Gas A Ditambahkan Dengan Gas B Akan Terjadi Gas C Dan Gas D Nah Maka Diperoleh Rumus Tetapan Bahwa KT Sama Dengan P Produk Dibagi Dengan P Reaktannya Maka PC Pangkat P PD Pangkat Ki PA Pangkat M PB Pangkat N Gitu Ya Dari Rumus Yang Tadi Kita Dapatkan Yaitu KP Sama Dengan Konsentrasi Produk Dibagi Dengan Konsentrasi Reaktan Gitu Ya Itu Diperoleh Bahwa PC Pangkat P Dikali PD Pangkat Ki PA Pangkat M PB Pangkat N Dari Rumus Persamaan Gas Ideal Perlu Kalian Ingat Bahwa P Dikali V Itu Sama Dengan N Kali R Kali T Oke Begitu Ya Nah Karena Mol Molaritas Dari Apa Senyawa Itu ya Molaritas Itu rumusnya Mol Dibagi Dengan Volume Maka Mol Dan Volume Ini Bisa Kita Hilangkan Jadi Konsentrasi Gitu Ya Karena Konsentrasi Sama Dengan Mol Dibagi Dengan Volume Awal Sehingga Rumusnya Dapat Dikatakan Seperti Ini Nah Maka Harga P Ini Dia Bisa Dirubah Dengan Konsentrasi Dikali RT Kita Masukkan Kesini Sehingga Konsentrasi Dikali RT Pangkat P Konsentrasi D Kali RT Pangkat Ki Konsentrasi A Kali RT Pangkat N Konsentrasi B Kali RT Pangkat N Gitu Ya Nah Selanjutnya Maka KP Itu Sama Dengan Konsentrasi P Dikali Konsentrasi D Yang Konsentrasi C P D Pangkat Ki Dibagi Dengan A Konsentrasi M Nah Maka Dibagi Konsentrasi M Dikali Konsentrasi B Pangkat N Maka Karena RT Ini Ini Dia Hasilnya Saat Angkanya Harganya Sama Maka Dikali RT Pangkat P Ditambah Ki Dikurangi M Ditambah Dengan N N Sehingga Nanti Akan Di Diperoleh Rumus Menjadi KP Sama Dengan KC Dikali RT Pangkat Delta N Dimana Delta N Itu adalah Jumlah Koefisien gas Ruas kanan Dikurangi Dengan Jumlah Koefisien gas Ruas Kirinya Tetapan Gas idealnya Itu biasanya 0,0821 Atau Kadang Disingkat dengan 0,08 Atau 0,082 Kemudian Suhunya Ini dia Dalam Kelvin Maka Ketika Diketahuinya Dia Derajat Celsius Maka Dia harus Ditambah 273 Begitu ya Sekian Penjelasan Dari saya Semoga Bermanfaat Bagi kalian Terima kasih Karena kalian Telah Memperhatikan Pembelajaran Ini Dengan Baik Tetap Di rumah Jangan Lupa Untuk Memakai Masker Apabila Kalian Keluar Rumah Kemudian Sering Cuci Tangan Menjaga Kesehatan Dan Protokol COVID-19 Agar Indonesia Cepat Pulih Dari COVID-19 Terima Kasih Terima